Pemirsa para perupa Bali diharapkan tetap semangat dalam berkarya pada masa pandemi COVID-19, sehingga tetap mampu menghasilkan karya-karya seni berkualitas. Kemudian karya-karya seni tersebut bisa turut dinikmati pecinta atau penikmat seni, sehingga ruang apresiasi seni pada masa pandemi selalu ada dan tetap terjaga. Harapan itu disampaikan pengamat seni Nikolaus F. Kuswanto di Art Kenyem Studio di Bilangan Banjar Kutuh Desa Sayan, Ubud Kianyar. Pemilik galeri Zen 1 di Kutuh ini mengatakan, pada masa pandemi ini para pencinta seni tentu memiliki waktu yang luang dalam mengapresiasi seni, karena lebih banyak berada dan bekerja dari rumah. Tentu dalam berkarya, perupa juga ikut membantu memutus rantai penyebaran virus corona. Jika perupa melakukan pameran, harus taat pada prosedur penanggulangan COVID-19. Demikian juga jika menghadirkan penikmat seni di studio atau galerinya, mesti selalu menerapkan prokes, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan atau 3M. Kegiatan perpameran harus dilakukan dengan standar COVID-19 itu sendiri, dari penerimaan-penerimaan tamu, baik itu di studio seniman ataupun galeri itu sendiri, harus tetap stick dengan peraturan COVID-19 itu sendiri. Sementara itu, salah satu perupa kenaman Bali, Inyoman Sujana Kenyem, menyampaikan, pada masa pandemi ini, pihaknya selalu berkarya dan berupaya menghasilkan karya-karya baru. Baginya, pandemi tentunya tak menjadi kendala berarti dalam berkarya. Terlebih, pihaknya lebih banyak bekerja di studio. Tentu dalam berkarya, pihaknya juga menerapkan protokol kesehatan, sehingga rantai penyebaran COVID-19 bisa terputus. Ia berharap pandemi segera berlalu, sehingga acara-acara seni rupa seperti pameran bisa kembali dilaksanakan, seperti pada masa-masa sebelum pandemi. Sebagai perupa itu, tetap berkarya, tetap survive lah gitu loh. Walaupun apapun yang terjadi saat ini, kita tetap survive. Nah, untuk menghadapi itu, kita juga harus tetap taat dengan protokol kesehatan yang dihancurkan pemerintah ketika kita berpergian kemana itu, sesuai dengan protokol kesehatan itu kita supaya cepat sekali, jadi rantai daripada penyebaran COVID-19 ini cepat terputus. Dan semoga ini cepat berakhir, dan saya sebagai perupa berharap juga, dan teman-teman semua sebagai perupa tetap melakukan, artinya berkarya gitu loh, semangat berkarya, optimis juga gitu. Selama ini para perupa tetap membuka ruang apresiasi dengan menggelar pameran virtual atau online yang konsepnya sama dengan pameran offline dan memiliki kuratorialnya. Bedanya karya seni tidak bisa dilihat secara langsung seperti pameran offline. Namun itulah tantangan yang mesti dijawab di masa pandemi ini, sehingga perupa tetap bisa bertahan.